assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rohbis rohli sundri weser li amri wahlil uqdat amilisani afu huqbawleh halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan saya selalu pada kesempatan kali ini saya mau menampilkan hasil pemasangan proyektor bilet E10 di reflektor M-Eking lagi nih teman-teman nah di video kali ini untuk pemasangannya seperti yang teman-teman kalau teman-teman sudah pernah lihat video hasil pemasangan proyektor bilet yang di M-Eking dengan bilet E10 dan ini pun sama pakai bilet E10 di reflektor M-Eking dan serotnya pun sama pakai BME OLD dan kurang lebihnya gak ada bedanya artinya semuanya sama dari bagian depan yang NGLSnya dipapas dan bagian belakangnya yang dibikin kotak untuk dudukan reflektor lampunya nah seperti apa hasilnya yuk langsung kita lihat hasilnya nah seperti ini teman-teman tampilan dari depan setelah selesai memasang proyektor bilet E10 di reflektor M-Eking untuk bagian belakangnya sama seperti yang sebelumnya sudah dibikin tutorialnya kurang lebihnya sama kayak gini ini dibaut dari belakang supaya nanti pada saat maintenance bisa dibongkar pasang dengan mudah nah sekarang kita nyalain nah ini untuk hasilnya hasilnya setelah lampu Angel Ace dan Devil Ace nya dinyalakan nih teman-teman Angel Ace nya warna biru dengan kristal halos kemudian untuk devilnya warna merah nah ini untuk lampu utamanya teman-teman kalau dilihat dari depan nah sekarang kita lihat dari samping atau dari belakang proyektor untuk lampu utamanya nah ini teman-teman kalau dilihat dari samping nggak begitu kelihatan nah untuk cahaya dari belakangnya seperti ini teman-teman jadi disini pakai proyektor bilet E10 dengan watt 53 watt sesuai deskripsi walaupun saya belum tahu realnya berapa watt nah ini menghasilkan cahaya terang nah ini hasil pemasangan projector bilet E10 dengan eh cut off datar yang nggak ada RHD nya seperti ini teman-teman lumayan terang dan nanti pada saat maintenance gampang untuk pengkar pasang atau penggantian projector nya teman-teman jadi untuk reflektor M8 ini bisa diaplikasikan dengan proyektor yang lain sama seperti ini khususnya untuk proyektor yang 3N ya teman-teman karena kalau saya lihat proyektor 3N semua rata-rata yang ada H4 nya kurang lebihnya sama kayak gini untuk bracket dan bagian belakangnya ada perbedaan itu pun sedikit perbedaannya teman-teman kecuali untuk proyektor yang nggak pakai H4 itu memang lumayan beda Oke segini dulu semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati